Berikut ini nasib Sudarsono yang kini dicopot dari jabatannya sebagai camat Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Keputusan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga mengganti Sudarsono karena tidak memberitahunya perkembangan kasus Guru Supriyani. Terlebih selama perjalanan kasus, Sudarsono memberikan fasilitas tempat tinggal hingga kendaraan untuk memudahkan Supriyani dalam menjalankan proses persidangan. Namun karena dianggap tak kerap melaporkan perkembangan kasus, Sudarsono pun dicopot. Seperti diketahui, Sudarsono ramai jadi perbincangan usai mobil dinasnya diduga, ditembak, orang tak dikenal. Mobil tersebut kerap digunakan Supriyani saat menjalani proses sidang di PN Andoolo, Konawe Selatan. Sementara itu, Sudarsono juga adalah orang kepercayaan kuasa hukum Supriyani. Sehingga saat perjalanan kasus, Supriyani tidak tinggal di rumahnya melainkan di kediaman Camat Baito. Dengan alasan keamanan, Supriyani pun diungsikan ke rumah Camat Baito. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang untuk Sudarsono. Pasalnya, ia tertiba diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sebelum dicopot, Tribun Newsultra.com sempat menyambangi Sudarsono di rumah jabatan atau Rujab Camat Konawe Selatan. Momen tersebut terjadi sehari jelang pencopotannya pada Senin, 28 Oktober 2024. Ia mengungkapkan alasannya membantu Supriyani dalam proses persidangan. Menurutnya, ia tak ikut campur dalam urusan hukum guru SD di Kecamatan Baito itu. Kami pada saat menjemput di lapas perempuan kendari, ada penangguhan. Kemudian pihak pengacara sampaikan bahwa kalau bisa Ibu Supriyani titip di rumah jabatan. Saya juga menerima sebagai camat wajib memberi tempat warga kita yang dalam keadaan aman. Jadi Ibu Supriyani ini kalau masalah hukumannya kami tidak campuri. Yang kita pastikan di sini kebutuhannya selama dalam proses menjalani sidang, jelasnya. Ia pun sebelumnya tidak mengenal Supriyani. Sehingga, baru mengenal guru honor tersebut usai kasus viral di media sosial dan Sulawesi Tenggara. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!